Intro Bupati Siden Reng Rapang Haji Dola Mando meresmikan sejumlah gedung baru di Rumah Sakit Umum Daerah Neni Malomo Jalan Walter Mungin Sidi Pangkajene pada Kamis 10 September 2020 Gedung tersebut yakni instalasi unit transpusi darah Gedung perawatan rawat inap kelas 1, 2, dan 3 Serta gedung temulawak lantai 2 Hadir mendampingi Bupati Sidrap Kadis Kesehatan Pengendalian Penduduk Sidrap Dr. Haji Irwansyah Kadis Kominfo Haji Kandacong Matpileh Kadis Lingkungan Hidup Haji Aryani Serta Staf Ahli Bupati Andi Patahangi Nurdin dan Nur Kanaah Peresmian tersebut juga disaksikan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sidrap dan undangan lainnya Haji Dola Mando dalam sambutannya mengatakan Pembangunan beberapa gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Neni Malomo Sidrap untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal Ia berharap pelayanan di rumah sakit tersebut dapat optimal dan terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan Dengan bertambahnya fasilitas dan ruangan rawat inap ini masalah yang selama ini terjadi dapat diatasi Kasubak Tata Usaha Rumah Sakit Neni Malomo Muhammad Yahya dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Sidrap Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Sidrap yang sudah memberikan support yang luar biasa terhadap pengembangan rumah sakit Neni Malomo Sidrap Yahya juga menyampaikan pihaknya akan terus berupaya untuk penambahan gedung-gedung baru demi melayani kebutuhan masyarakat di rumah sakit Seperti kita lihat sekarang masih ada pembangunan beberapa gedung seperti bangunan ICU dan IBS Sehubungan dengan kegiatan pada hari ini Kamis 10 September 2020 Ini ada acara peresmian beberapa gedung di masyarakat Neni Malomo Ada beberapa gedung yang diperesmikan secara simulis oleh Bapak Bupati Sidrap diantaranya adalah bangunan Temulawak Lantai 2 yang menelan biaya itu sekitar Rp1.168.700.000 Ini dana DAK tahun 2015 Kemudian pembangunan instalasi unit transkursi darah atau UTD atau Bangunan Rumah Sakit itu menelan biaya Rp1.871.753.000 Ini dana DAK tahun 2019 Kemudian yang ketiga adalah pembangunan perawatan perawat indak kelas 1, 2, dan 3 Ini lanjutan ya lantai 2 dan pembangunan 2 lantai Ini menelan biaya sekitar Rp13.589.000.000 Ini dana DAK tahun 2018 Dan sekarang ini ada juga pembangunan rumah sakit berupa rehabilitasi dan penambahan instalasi rawat jalan Ini sementara sudah juga dibangun yang sekarang gedung kantor Itu adalah Rp11.407.800.000 Ini dana DAK tahun 2018 Nah ini ada beberapa gedung Ada 4 item gedung bangunan yang diresmikan secara simpulis oleh Bapak Bupati Yang tadi tempat perasanannya di gedung UTD Kami punya harapan ke depan bahwa Sarana-sarana yang terbang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Yang bisa dimaksimalkan sehingga pelayanan rumah sakit itu jauh lebih bagus ke depan Dan harapan kita bahwa masyarakat di Sidrap itu Bisa lebih bagus dari hadiat kesehatannya ke depan Dari Kabupaten Sidrap, Akbar Sutarno mengabarkan Amin